Kita beralih ke sorotan lain, Saudara Wali Kota Depok Muhammad Idris akan menyelidiki terkait aksi sejumlah kader PDI Perjuangan yang membuang sampah di kantor Wali Kota. Pelaku Saudara bisa dijerat delik provokator jika sampah yang dibuang bukan milik pribadi. Idris mengatakan akan mengusut aksi dan menyelidiki dari mana sampah-sampah itu berasal. Jika sampah yang dibuang bukanlah sampah pribadi, Wali Kota Depok menyebut pelaku bisa masuk delik provokator. Wali Kota Depok menyebut kondisi sampah di TPA Cipayung dalam keadaan darurat. Berbagai upaya tengah dilakukan untuk dapat mengelola sampah yang ada di TPA Cipayung. Kondisi sampah di TPA Cipayung sendiri sudah over kapasitas sejak beberapa tahun yang lalu. Kita akan klarifikasi, kita akan investigasi kalau memang ini adalah bukan sampah pribadi dia, sampah warga yang dikumpulkan lalu pelakunya itu satu atau dua orang, ini bisa delik provokator. Jangan sampai ini terjadi dan saya minta diselidiki ini siapa yang melakukan, bagaimana dia melakukan, dan ini sampah milik siapa. Sebelumnya saudara puluhan kader PDI Perjuangan di Depok, Jawa Barat menggelar aksi membuang sampah di depan kantor Wali Kota Depok. Aksi digelar sebagai bentuk protes dan kekecewaan terkait dengan penanganan masalah sampah di Kota Depok. Para kader dari PDI Perjuangan meletakkan tumpukan sampah di halaman kantor Wali Kota Depok. Dalam aksinya, mereka meminta pemerintah Kota Depok segera menangani masalah sampah yang tidak kunjung terselesaikan di tempat pembuangan akhir Cipayung. Aksi ini menindaklanjuti ditutupnya TPA Cipayung untuk pelayanan kendaraan pengangkut sampah selama dua hari.